Halo guys, selamat datang di channel Farid Klariti. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya membuat grup Facebook tentang emulator PSX, dan akhir-akhir ini grup tersebut memang ramai. Sepertinya orang-orang pada nostalgia game PSX jaman dulu. Saya sebagai Armin Tunggal juga suka dengan game-game PSX jaman dulu. Maka dari itu, saya membuat grup tersebut sebagai tempat berkumpulnya bagi para penyuka game PSX untuk bernostalgia. Karena dulu, sekitar tahun 2006, saya pernah membeli konsol PS1. Saat itu, saya beli konsol PS1 second dengan harga sekitar Rp300 ribuan. Saat gaji saya di sebuah perusahaan Garmin sekitar Rp180 ribuan per bulan. Setelah itu, ternyata anak-anak di tempatku pada senang main game PS1. Maka saya putuskan untuk menyewakan atau menjadikan rental game PS1 dengan biaya Rp1.000 per jamnya. Sampai akhirnya, pada waktu itu, hasil dari rental PS1 sudah bisa membeli sebuah ponsel yang cukup canggih pada waktu itu, yaitu Sony Edition K660i. Konsol PS1 yang saya beli waktu itu ternyata masih saya simpan di gudang. Dan kita akan coba apakah masih bisa menyala. Game yang akan saya coba mainkan yaitu game Resident Evil, di mana game ini pada masanya sangat populer dimainkan karena untuk alur ceritanya memang sangat menarik sekali. Dan seperti yang terlihat, konsol PS1 yang saya miliki ternyata masih bisa berfungsi seperti zaman dahulu. Tapi sayangnya untuk saat ini, ketersediaan game yang berupa CD memang benar-benar sudah tidak ada. Namun, jangan khawatir karena game-game PSX tersebut masih banyak tersedia file gamenya di website-website penyedia game retro dengan ekstensi file berupa ISO ataupun BIN yang dapat dimainkan dengan berbagai emulator lintas platform. Sebagai contoh, untuk pengguna ponsel Android dapat memainkan emulator EPSXE, EPSE, ataupun Dark Station. Namun, memang dalam memakai permainannya tidak begitu nyaman karena kita dituntut untuk menggunakan tombol pada layar sentuh. Tapi jangan khawatir, saat ini banyak beredar di pasaran gamepad Bluetooth yang dapat disambungkan dengan emulator tersebut, termasuk DS3 dan DS4. Saya sempat ingin membeli salah satu gamepad tersebut, namun saya lebih tertantang untuk membuatnya sendiri dengan menggunakan ESP32. Saya akan memodifikasi stick PS yang ada dan menempatkan ESP32 di dalamnya, berikut baterai lithium-ion. Namun, sayangnya tidak ada space yang cukup untuk menempatkan baterai tersebut. Jadi, akhirnya saya putuskan memakai kabel USB saja. Menempatkan ESP32 pun perlu sedikit akal-akalan, sehingga semua pinhead perlu dilepaskan. Caranya yaitu lepaskan dahulu plastiknya, karena jika dilepaskan menggunakan desoldering, maka akan sangat sulit dan akan merusaknya. Selanjutnya, setelah plastik pinhead lepas, barulah pinnya dilepaskan menggunakan solder satu persatu, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita perlu menempatkan ESP32 supaya pas pada tempatnya. Di sini ada 3 plastik penahan yang harus dihilangkan agar tidak mengganggu penempatan ESP32-nya. Kemudian, tinggal memodifikasi pepan PCB dengan cara memutus jalur dari tombol menuju IC-nya. Untuk kemudian, jalur tombol tersebut akan disambungkan menuju pin dari ESP32 yang sudah disesuaikan dengan kode program ESP32-BLE Genpad-nya. Untuk kode programnya, silakan dicek di kolom deskripsi. Di dalam kode program, untuk semua tombol sudah terhubung dengan internal pull-up, jadi untuk setiap tombol tinggal disambungkan ke pin ESP32 dan ground. Khusus untuk joystick atau tombol arah, hanya memakai 2 pin, yaitu pin PRX untuk tombol atau joystick arah kanan dan kiri, serta pin PRY untuk tombol atau joystick arah atas dan bawah. Setelah penyambungan semua kabel dari tombol menuju ESP32 selesai, kemudian selanjutnya, pepan PCB dan ESP32 dimasukkan ke dalam tempatnya secara hati-hati. Untuk indikator lampu analog, saya gunakan sebagai indikator power warna merah dan indikator Bluetooth warna biru ketika Bluetooth terhubung dengan device. Setelah penutup dipasang dan dikencangkan dengan baut semuanya, maka tahapan modifikasi stick PS menjadi gamepad Bluetooth selesai. Dan saatnya untuk kita mencobanya. Nah, untuk lampu indikator sudah menyala, selanjutnya kita akan sambungkan dengan Bluetooth. Di sini sudah tersedeteksi, lalu kita sambungkan. Perhatikan untuk lampu indikator, di sini menyala menjadi biru. Nah, di sini sudah terhubung, dan mari kita gunakan. Langsung saja kita akan mencoba untuk memainkan sebuah game dengan emulator Dark Station. Di sini game pertama yang akan saya coba mainkan, yaitu game tomba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Game selanjutnya kita akan coba game balap, yaitu Nazca Rumble. Selanjutnya kita akan coba game Resident Evil. Selanjutnya kita akan coba game yang cukup populer pada masanya yaitu game balap, Crash Team Racing, atau sering disingkat menjadi CTR. CTR. Terima kasih. Itu dia projek kali ini yaitu memodifikasi stick PS menjadi gamepad bluetooth yang dapat dipakai untuk Android maupun PC dengan menggunakan ISP32 Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton, sampai jumpa